Hingga selesai siang rumah milik Sugihartono di Jalan Pasundan, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warung Doyong, Kota Skobung di Jawa Barat, masih diberi garis polisi. Aparat mengerbek rumah tersebut karena diduga dijadikan tempat pengolahan daging satwa yang dilindungi, berupa daging terenggiling, ular sanca, ular kobra, dan labi-labi. Pendangkapan terhadap pelaku pengolahan binatang dilindungi tersebut merupakan hasil pengembangan yang dilakukan tim dari Baras Krim Mabes Polri. Sejumlah warga hanya mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan tempat pengolahan kodok sawah. Selain mengamankan sejua barang bukti daging hewan yang dilindungi, polisi juga mengamankan pemilik rumah serta para pekerjanya. Semuanya kini langsung dibawa ke Mabes Polri untuk diperkesal lebih lanjut. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.